Saudara selebgram Rachel Fenya diduga kabur dari karantina di Wisma Atlet Pademangan. Kabar dugaan selebgram kabur ini pun viral di media sosial. Rachel Fenya diduga hanya menjalani karantina selama 3 hari usai pulang dari Amerika Serikat. Padahal dalam aturan mewajibkan masa karantina 8x24 jam dan kini diperbarui menjadi 5x24 jam. Saat ini Satgas COVID-19 tengah menelusuri informasi ini. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak Rachel Fenya. Jika terbukti kabur, Rachel akan disangsi sesuai dengan pasal kekarantinaan yaitu pidana penjara 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Kementerian Kesehatan tentunya akan mendorong aparat keamanan untuk menindak tegas kalau memang ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tentang karantina ini. Saat ini Satgas Karantina sedang melakukan penelusuran terkait informasi yang didapatkan ini. Tentunya Kementerian Kesehatan meminta para penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.